Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bernama Atia, suami saya bernama Rawahadi Anak saya bernama Paujan, saya mau berbagi cerita tentang pengalaman penyakit anak saya Umur 3 tahun anak saya ceria, pintar, serda Pas umur 4 tahun anak saya sakit, masuk rumah sakit pertama, langsung masuk ke ruang ACU Rumah sakit pertama merujuk kita pindah ke rumah sakit kedua 23 hari anak saya tidak menyadarkan diri Mas, anak saya sadar, anak saya kakinya tidak normal, langsung bengkok badannya, tangannya Matapun tidak bisa melihat, suara pun hilang Dari situ pihak rumah sakit kedua mau merujuk kita pindah ke rumah sakit yang ketiga Karena dari situ saya dan suami juga keluarga ingin membawa pulang anak saya Saya rawat di rumah sendiri Selama 7 bulan saya rawat, keadaannya makin buruk Dari situ anak saya tidak bisa makan, tidak bisa bobok, tidak bisa BAB Nangis setiap malam, setiap hari, arti seorang ibu mana yang melihat anaknya seperti itu Banyak yang pada bilang suruh mengikhlaskan anak saya Karena sudah tidak memungkinkan untuk dia hidup Tapi tetap arti seorang ibu semangat, yakin, anaknya akan sembuh Selama 8 bulan saya hampir putus asa Saya ketemu sama tetangga dekat rumah saya Saya menanyakan dia hendak kemana Dia bilang dia mau terapi ke happy dream Lalu saya minta ikut ke happy dream Diajak saya ke happy dream Selama 1-2 minggu anak saya sudah mulai ada perubahan bisa bobok Terus selama 1 bulan mulai bisa BAB sendiri Mau makan banyak Selama 2 bulan, anak saya mulai normal 100% sembuh Di happy dream, tangan dan kaki anak saya mulai bisa emas bau kak sendiri Saya sangat gembira melihat anak saya sembuh Seperti semula Saya berterima kasih pada happy dream Dan happy matras yang menyembuhkan anak saya Terima kasih sekali lagi saya dan suami mengucapkan Terima kasih sebalik lagi Dan saya juga sebagai orang untuk bahwa hujan banyak Terima kasih dengan happy dream Yang sebesar-besaranya atas kesembuhan anak saya Terima kasih, happy dream Terima kasih